. Teori baru muncul terkait dengan misteri lenyapnya pesawat Malaysia Airlines MH3-7-0. Pada 2014 yang membawa 239 orang. Pakar penerbangan, yang juga mantan pengawas lalu lintas udara Angkatan Udara Perancis, Gilles Dihars, mengungkapkan teorinya mengenai penyebab hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH3-7-0. Dihars mengungkapkan teorinya setelah lebih dari 8 tahun tragedi lenyapnya MH3-7-0 menjadi misteri. Dia mengatakan yang terjadi pada penerbangan itu bukanlah kecelakaan. Dihars mengeklaim memiliki bukti yang membuktikan bahwa pesawat sengaja dijatuhkan oleh pilot di ARK-7, sebuah area di Samudera Hindia Selatan. Sebelumnya, ada banyak teori yang saling bertentangan tentang apa yang terjadi ketika pesawat itu lepas landas dari Kuala Lumpur, tetapi tidak pernah sampai ke tujuan yang dituju di Beijing. Dari 239 orang di dalam penerbangan itu, beberapa di antaranya adalah warga negara Indonesia. Penerbangan, dengan pilot Zahari Ahmad Shah, menghilang dari radar penerbangan sekitar 40 menit setelah lepas landas, memicu misteri penerbangan terbesar di dunia. Teori resmi untuk hilangnya pesawat Boeing 777 menunjukkan bahwa pesawat melakukan putaran balik yang dramatis tak lama setelah komunikasi terakhirnya dengan kontrol lalu lintas udara, terbang berjam-jam sebelum jatuh ke Samudera Hindia. Beberapa percaya pesawat MH370 di Bajang, sementara yang lain mengeklaim pesawat itu dijatuhkan oleh Angkatan Udara AS. Banyak teori yang menyalahkan hilangnya pilot, Kapten Zahari Ahmad Shah, sesuatu yang juga diyakini oleh Dihars. Menurut Dihars, alih-alih pesawat meluncur dengan Dead Spiral berkecepatan tinggi ke tempat yang dikenal sebagai ARC ke-7. Pilot mencoba melakukan soft-beaching, pendaratan darurat terkontrol, selama penurunan terakhirnya ke laut. Teori Dihars mengeklaim bahwa pada saat-saat terakhirnya, pilot dapat menyalahkan sistem daya cadangan pesawat untuk mendapatkan kembali kendali pesawat ketika kedua mesin gagal berfungsi karena kehabisan bahan bakar. Itu akan menjelaskan mengapa sistem komunikasi pesawat tiba-tiba menyala dan mencoba terhubung ke sistem satelit, Inmarsat. Dihars yakin pilot kemudian mendaratkan pesawat dalam luncuran terkendali. Tapi itu tidak berjalan sesuai rencana dan air yang berombak menyebabkan pesawat terbelah menjadi dua atau tiga bagian. Dihars percaya luncuran itu adalah upaya yang disengaja untuk menenggelamkan reruntuhan dengan puing-puing sesedikit mungkin. Jika teorinya benar, berarti pesawat itu bisa saja jatuh ke bagian samudera Hindia Selatan yang belum diteliti. Dihars mengklaim sekitar tujuh jam setelah MH370 hilang, dan hampir kehabisan bahan bakar, pilot melakukan tindakan sengaja menjatuhkan pesawat. Dia yakin pilot bisa menyalakan pesawat ke sistem cadangan yang disebut APU untuk dapat mendaratkannya dalam mode meluncur. Dihars mengatakan puing-puing pertama yang ditemukan memberi petunjuk bagaimana pesawat itu jatuh. Flaperon membantu mengendalikan kecepatan dan posisi pesawat dan digunakan selama pendaratan. Dihars percaya bahwa kerusakan pada Flaperon, yang ditemukan di Pulau Reunion pada tahun 2015, menunjukkan bahwa pesawat meluncur daripada berputar keluar dari langit. Fakta bahwa pilot tidak menjalani pemeriksaan medis selama 4 tahun, padahal itu sesuatu yang harus dilakukan pilot setiap tahun. Putri Kapten Shah juga menyatakan bahwa ayahnya berada dalam kekacauan emosional atas kehancuran pernikahannya dan menarik diri beberapa bulan sebelum kecelakaan terjadi. Sebagai anggota Angkatan Udara Perancis selama 17 tahun, Dihars berkata, tidak mungkin menganggap bahwa pesawat ini mengalami kegagalan teknis. Dihars telah memetakan berbagai lokasi di mana dia yakin pesawat itu mungkin akhirnya jatuh. Teori utama saat ini adalah bahwa bangkai pesawat mungkin berada di dasar laut di daerah yang dikenal sebagai ARC ke-7, yang sebelumnya telah dijelajahi dua kali. Namun, Dihars telah mengidentifikasi area tepat di sebelah zona pencarian asli yang dicakup oleh Ocean Infinity dan pemerintah Australia antara tahun 2014 dan 2018. Terima kasih telah menonton!